Halo teman-teman, nama aku Daniel dan di video kali ini, aku ingin memanfaatkan promo yang ada di Pina ya men. Jadi seperti yang kamu ketahui, aku udah bahas di video sebelumnya, kita udah menganalisa bahwa sebenarnya aplikasi Pina ini merupakan aplikasi yang udah beroperasi secara resmi dan legal di Indonesia. Jadi aplikasi ini bisa kita gunakan. Dan di video kali ini, ada promo yang menarik banget dari Pina, dimana dengan manfaatin promo ini, kita bisa dapat total hingga 11 juta rupiah. Dan nanti aku bakal manfaatin promonya supaya aku bisa mendapatkan bonus ini ya men. Nah disini kamu bisa baca, segera undur Pina di smartphone kamu. Kalau misalnya kamu pengen cek promonya, gimana? Kamu pertama harus ke website Pina dulu ya men. Jadi pastikan kamu ke pina.id, jangan sampai salah. Atau misalnya kamu ketik di Google Pina Indonesia, pastikan kamu cari yang page ranknya paling tinggi ya men. Nah kemudian, disini kita buka ke bagian promo. Nah di bagian promo ini, disinilah kamu bisa ngecek berbagai macam promo yang bisa kamu manfaatin di Pina ini. Karena Pina ini platformnya pergolong baru, jadi ada lumayan banyak promo yang bisa kita manfaatkan. Dan promonya menurut aku menarik banget ya. Dimana kamu bisa dapetin hingga 11 juta rupiah. Nah jadi kita bakal buka masing-masing promo ini ketiganya. Saat ini hanya ada 3 promo yang men. Tapi harusnya kedepannya nanti bakal banyak promo-promo lagi. Nah kalau misalnya promo yang pertama ini adalah memindahkan saham. Dimana kalau misalnya kamu punya saham di sekuritas lain, kamu bisa pindahkan. Misalnya kamu punya jumlah dana misalnya 10-50 juta. Kamu bakal mendapatkan cashback dari Pina 500 ribu. Kalau misalnya 51-100 juta, bisa dapet cashback 1 juta. Sampai kalau kamu punya 1 miliar lebih dan kamu pindahkan ke platform Pina ini, kamu bisa dapet cashback hingga 15 juta ya men. Nah cara gimana kamu bisa lihat di sini. Tapi promo yang aku manfaatin bukan yang ini. Aku pengen memanfaatkan kedua promo lainnya. Nah promo apa yang aku manfaatin? Promonya adalah ini ya men. Dimana first time investor promo. Nah disini kamu bisa dapetin bonus 1 juta. Mulai investasi sekarang, dapetkan bonus tambahan hingga 1 juta. Daftarkan akun investasi RDNmu di Pina. Nah ini pastinya kalau misalnya kamu pengen investasi, harus daftar akun RDN dulu ya men. Depositkan dana, lalu pembelian investasi di saham atau reksadana pilihanmu, mendapatkan cashback mulai dari 250 ribu sampai dengan 1 juta rupiah. Nah disini kamu bisa lihat ya. Nominal investasi pertama kamu berapa? Kalau misalnya kamu invest 1 juta, kamu bisa dapet bonus hingga 250 ribu. Kamu invest 5 juta, bisa dapet bonus hingga 500 ribu. 10 juta, bonus hingga 1 juta rupiah. Nah menurut aku ini menarik banget. Karena dengan kamu melakukan ini, artinya kamu udah langsung mendapatkan keuntungan di awal. Misalnya kamu invest 10 juta, dapet 1 juta, artinya belum kamu dapet return, kamu udah langsung dapet cashback setara dengan 10% dari yang kamu investasikan. Menurut aku ini menarik banget. Maka dari itu nanti aku bakal manfaatin promo yang ini ya men. Caranya gimana? Kamu tinggal buka akun Pina, pilih invest, kemudian deposit dan tarik dana, lakukan transfer ke rekening yang terdaftar di halaman deposit, nanti aku bakal langsung tunjukin di aplikasinya aja ya. Kemudian proses verifikasi dana di proses maksimal 3 menit, proses selesai dan kamu bisa mulai investasi. Nah ini syarat dan keuntungan kamu perlu baca ya men. Periode promo sampai 30 September 2022. Khusus pengguna baru yang belum pernah melakukan investasi di Pina ini. Jadi ini hanya berlaku buat kamu yang pertama kali invest di sini. Promo ini berlaku untuk pembelian produk investasi Pina Gold, saham, reksadana, dengan nominal tergantung dari investasi yang dilakukan pertama kali. 1 juta, 5 juta, 10 juta. Nah promo hanya berlaku untuk 1 kali transaksi, tidak berlaku kelipatan, jadi cuma bisa 10 juta maksimal ya men. Bonusnya maksimal 1 juta. Promo tidak dapat digabungkan dengan campaign promo lain, kecuali dengan promo Pina Gold. Promo Pina Gold adalah promo yang satunya lagi. Nanti kita bakal bahas yang ini ya men. Ini adalah promo yang dimana kamu bisa mendapat hingga 10 juta. Jadi intinya promo yang ini dengan promo yang kedua ini bisa kamu gabungkan. Nah kamu bisa baca di sini, promo ini berlaku untuk investor yang mempertahankan dana investasi, tidak melakukan penarikan dana atau melakukan penjualan selama holding period 2 bulan. Artinya kalau kamu pengen manfaatkan promo ini, setelah kamu beli, kamu harus berkomitmen investasi selama 2 bulan. Jangan dilepas ya men. Kalau misalnya kamu WD, otomatis kamu udah nggak valid untuk bisa mendapatkan bonus dari Pina. Kemudian hadiah promo ditransfer ke RDN investor setelah masa holding period dan akan ditransfer setiap bulan. Oh ini berarti setelah kamu udah beres 2 bulan itu, harusnya baru lo dapet bonusnya men. Jadi kamu harus sabar kalau misalnya kamu pengen manfaatkan promo ini. Keputusan Pina menentukan pemenang atas promo ini bersifat mutlak, tidak dapat diganggu-gugat. Apabila investor tidak mempertahankan dana selama masa promo hingga 2 bulan sejak pengguna melakukan investasi pertama kali, maka hadiah dinyatakan angus oleh Pina. Artinya kalau kamu misalnya melakukan jual, kamu nggak mempertahankan dana mu, otomatis kamu udah nggak bisa mendapatkan bonus ini. Jadi pastikan kamu harus komitmen ya men. Kalau misalnya kamu pengen manfaatkan promo ini. Berikutnya, apabila investor melakukan kecurangan, pelanggaran terhadap hukum sehubungan dengan keikut sertaan dalam promo ini, tidak dapat dihubungi, maka Pina berhak untuk membatalkan pemenang atas hadiah promo ini. Nah ini kamu bisa download Pina di App Store dan Play Store. Kemudian kita bakal bahas promo yang kedua. Nah promo ini yang bakal aku manfaatkan ya men. Nah disini aku udah siapin aplikasinya dan aku juga udah download aplikasi Pina. Aku juga udah melakukan pendaftaran. Kalau misalnya kita back, ini tampilan homescreennya bakal seperti ini ya men. Nanti mungkin di video berikutnya, aku bakal langsung review lengkap untuk setiap fitur yang ada di Pina ini. Tapi untuk saat ini, kita bakal manfaatin promonya terlebih dahulu ya men. Supaya kita bisa mendapatkan bonus hingga 11 juta rupiah. Nah nanti kalau misalnya pengen dapat bonusnya 10 juta ini, kamu harus investasi berdasarkan gold. Kamu harus pilih yang di bagian ini ya men. Pina gold. Nanti aku bakal tunjukin cara gimana. Nah sekarang kita bakal baca dulu syarat ketentuannya biar kita nggak miss ya men. Pastikan kamu membaca sebelum kamu ikutin promonya. Nah Pina Financial Gold Promo cashback maksimal 10 juta rupiah. Sekarang apapun tujuan ke uang kamu, Pina akan kasih cashback 5% maksimal 10 juta. Nah ini kamu bisa baca ya. Cashback-nya angkanya 5%. Ya artinya 5% ini adalah 5% dari berapa banyak yang kamu investasikan. Nah gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya kalau misalnya kamu pengen memanfaatkan bonus 10 juta, Gimana caranya? Caranya kita tinggal keluarin kalkulator kita ya men. Lalu caranya gimana? Kita disini tinggal 100 dibagikan dengan persenannya. Disini konteksnya adalah 5%. Dikalikan dengan total hadiah yang pengen kita dapat. Yaitu 10 juta rupiah. Nah disini aku udah masukin 100 bagi 5 kali 10 juta. Kita pencet sama dengan. Disini jawabannya adalah 200 juta rupiah. Artinya kalau selama periode kamu investasi sebanyak angka ini, kamu bakal bisa memanfaatkan bonus hingga cashback 5% dan mendapatnya maksimal 10 juta ya men. Nah sekarang kita bakal baca ketentuannya. Buat Pina Gold kamu dapatkan cashback 5% maksimal 10 juta. Install dan registrasi Pina. Pastikan kamu membuat RDN sama sepertinya tadi. Bisa dalam App Store Play Store. Pilih Pina Gold versi kamu. Pina sudah sediakan berapa tujuan keuangan terpopuler. Tapi kamu tetap bisa atur sendiri sesuai dengan keinginan. Nah disini kamu bisa lihat ya, nanti kamu pencet tombol yang investasi berdasarkan goal ini. Atur target dan periode sesuai keinginan kamu. Kamu juga bisa lihat rekomendasi portfolio dari Pina. Setelah semua selesai, Pina akan berapa tahu nilai tabungan yang perlu kamu investasikan setiap bulan. Dan sisanya biar Pina yang optimalkan investasi kamu. Nilai pada gambar berdasarkan performa masa lalu, tidak mempercerminkan performa masa depan. Pastikan kamu setiap bulan disiplin untuk terus-menerus menabung sesuai rekomendasi Pina. Agar tujuan kamu tercapai. Nah ini artinya program ini, bukannya kamu investasi sekali masuk 200 juta langsung dapat cashback 5%. Nggak seperti itu ya men. Tapi ini kamu lakukan investasi selama 1 tahun dan rutin dilakukan setiap bulan. Nih kamu bisa baca siar dan ketulanya disini. Program ini berlaku untuk semua produk investasi pada fitur Pina Gold dengan minimal investasi 200 ribu per bulan. Artinya disini kita harus nge-set goal dulu. Paling nggak kita harus minimal masukin 200 ribu baru kita bisa ikutin promonya. Nah disini kamu bisa baca ya, pengguna berak mendapatkan cashback 5% maksimal 10 juta jika rutin investasi menggunakan Pina Gold setiap bulan tanpa withdraw selama holding period. Nah kamu bisa lihat holding period yang ini 1 tahun, 12 bulan. Artinya kalau kamu pengen dapat bonus 5%, kamu harus komitmen masukin dana setiap bulan selama 12 bulan atau selama 1 tahun. Nanti setelah 1 tahun itu baru nanti bakal dilihat kamu udah berinvestasi berapa banyak, baru dihitung dikali 5% uang itu yang bakal kamu dapat sebagai bonus cashbacknya. Nah jadi kalau misalnya kamu misalnya nabung katakan 16 juta sekian selama 12 bulan, kan artinya kamu mengumpulkan sebanyak sekitar 200-an juta. Nah baru nanti di akhir 1 tahun tersebut kamu mendapatkan bonus cashback 10 jutanya. Kalau misalnya kamu investasi yang nggak sebanyak 200 juta gimana? Ya tetap dapat bonus, tinggal dikalikan dengan 5% dikali berapa banyak yang kamu investasikan. Lakukan deposit pertama sebelum 1 Januari 2023, pastikan kamu investasi di tahun ini ya men, baru kamu bisa dapat bonusnya. Nilai cashback 5% dihitung berdasarkan total nilai tabungan yang berhasil diimpun selama 1 tahun. Jadi nanti dilihat di Pina Goldnya kamu berhasil investasi berapa selama 1 tahun ini, lalu bakal langsung dikali 5%, itulah hadiah kamu. Cuman maksimal 10 juta rupiah ya men. Program cashback bisa digabungkan dengan first time investor promo, yaitu promo yang ini. Jadi kamu bisa langsung masukin yang tadi juga, keputusan Pina dalam memberikan hadiah promo bersifat mutlak. Nggak dapat diganggu-gugat, apabila pengguna melakukan kecurangan, sehubungan keikut tertahan dengan promo, nggak bisa dihubungi. Pina berhak untuk membatalkan pemenang atas hadiah promo ini. Jadi gitu ya men, cara untuk bisa memanfaatkan bonus cashback hingga 10 juta ini. Jadi kamu harus komitmen selama 1 tahun. Nah aku nanti bakal coba komitmen, kita bakal coba untuk investasi. Yaudah kita bakal langsung ke aplikasinya, tampilannya seperti ini ya men. Nah disini kamu pilih ya investasi berdasarkan goal. Disini kamu bisa pilih kamu pengen bikin goalnya apa. Katakan disini dandarurat, investasi umum, membeli rumah. Sebenernya ini nggak gitu pengaruh ya men. Hanya untuk supaya kamu bisa tahu kamu buat nge-set goal apa. Mungkin disini aku masukin menikah aja deh, walaupun aku juga belum mau menikah ya men. Nah lalu disini kita tinggal masukin berapa total uang yang pengen kita capai dalam goal ini teman. Jadi ini Pina goal kita buat nge-set goal berapa uang yang kita pengen capai selama waktu tertentu. Nah disini mungkin aku pengen capai 120 juta aja ya men. Biar nanti setiap bulan aku masukin 10 juta, nanti berarti aku bakal dapet cashback. 5% x 120 juta itu bakal di sekitar angka 6 juta sekian ya. Harusnya ya segitu ya men. Kemudian kita tinggal pencet simpan disini. Nah disini kamu bisa baca ya. Kapan kamu ingin mencapai goal ini. Nah sebenernya kamu juga bisa untuk bikin goal jangka panjang. Misalnya kamu pengen mencapai 5 tahun lagi, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Terserah kamu. Kamu juga bisa atur bulannya disini ya men. Tapi dalam konteks aku, aku hanya ingin manfaatin promo ini. Jadi aku hanya komitmen 12 bulan disini. Yaudah kita tinggal pencet lanjut disini ya men. Nah disini kamu akan menentukan berapa profil resiko kamu. Kalau misalnya kamu pilih yang sangat konservatif, dana kamu semuanya masuk pasar uang. Dimana seperti yang kamu ketahui, reksa dan pasar uang itu sifatnya selalu naik dan cenderung lebih rendah resiko. Kalau misalnya konservatif, disini udah mulai dimasukin obligasi 25%, pasar uang 75%. Kalau misalnya kamu moderate, pasar uang 20%, obligasi 40% sama 40%. Nah kalau misalnya kamu yang makin tinggi, misalnya sangat agresif, porto kamu bakal sebagian besar masuknya saham. Nah tapi kenapa aku nggak investasi di saham? Karena kalau misalnya kita pengen investasi untuk jangka pendek, saham bukan pilihan yang tepat. Disini konteksnya aku hanya ingin investasi buat 1 tahun ya men. Komitmennya hanya untuk 1 tahun. Maka dari itu, aku hanya pilih yang full pasar uang. Dan juga aku disini hanya ingin manfaatin investasi yang rendah resiko ya men. Dan juga ini juga buat short term. Terus tadi aku juga udah cek untuk portofolionya, aku lebih suka yang reksadana pasar uang ya men. Untuk di aplikasi Pina ini. Nah kalau kamu pengen nyalain syariah bisa, tapi aku pribadi aku nggak masalah dengan syariah atau nggak. Jadi aku bisa matikan tombol di sini. Berikutnya kita tinggal pencet lanjut. Oh iya, kamu kalau misalnya pengen investasi dan dapetin cashback ini, kamu nggak harus ikutin pilihan kamu ya men. Kamu boleh sesuaikan dengan proper resiko kamu. Sesuaikan aja kamu setipe investor yang bagaimana. Kalau aku, aku pribadi disini aku hanya ingin memanfaatkan promo selama 1 tahun ini. Dan juga dengan kita manfaatin promo ini, sebenarnya lumayan banget ya. Kan tadi kita investasi dapet cashback 5%. Kemudian aku investasi reksadana pasar uang, artinya returnku bisa sekitar 4% sekian. 4% tambah 5%, artinya investasi ini bisa memberikan hingga hampir 10% ya men. Yaitu angkanya sekitar 9% sekian. Menurut aku 9% sekian untuk investasi yang rendah resiko. Menurut aku itu menarik banget ya men. Maka dari itu aku bakal top up di aplikasi Pina ini secara rutin ya men. Nanti mungkin kamu boleh ikutin video-video berikutnya. Kalau misalnya kamu ingin ikut berinvestasi bersama aku di aplikasi Pina ini ya men. Nah disini kamu bisa lihat kalau kita scroll ke bawah. Dan aku bakal dimasukin ke Soekor Invest Syariah Money Market Fund. Disini kamu bisa lihat performa goal Pina, kinerjanya. Kamu bisa baca-baca disini ya men. Diversifikasinya, pemikiran jangka panjang, beli dan simpan. Yaudah aku tinggal pencet lanjut disini. Berikutnya disini kita tinggal kirim ke nomor rekening berikut ini ya men. Target 17 Agustus 2023 menikah. Walaupun sebenarnya aku belum menikah ya men. Nah kemudian disini nama akun Bapak Daniel, banknya Bank BNI, nomor rekening adalah sekian ya men. Kita tinggal copy disini. Nah disini kamu perlu masukkan dana pertama kamu di goal ini sejumlah 9 juta sekian. Lakukan top up secara rutin ikuti perkembangan Pina di goal kamu. Pastikan goal kamu selalu on track. Jika kamu mengikuti proses ini dan saran dari goal ini, kamu akan memiliki 120 juta di tahun depan ya men. 17 Agustus 2023. Nah disini salah satu kelemahan Pina adalah kamu harus top upnya RDN-nya menggunakan bank. Gimana kalau misalkan kamu pakai BCA, otomatis kamu bakal dikenakan biaya admin. Cuma gak perlu khawatir, ini bukan masalah besar. Karena di jaman sekarang ini, kita bisa meminimalisir biaya switching caranya dengan menggunakan bank digital. Yaudah kita bakal pakai Sibank ya men. Aku tinggal copy disini nomor rekeningnya. Kita buka ke aplikasi Sibankku. Aku menggunakan Sibank ini tujuannya untuk menghindari yang namanya biaya admin. Caranya gimana? Kita tinggal ke bagian transfer ini ya men. Setelah itu, kita pilih bank lain. Setelah itu, kita pilih BNI disini. Nah kalau udah, kita tinggal masukin angka yang tadi ya men. Setelah itu, kita tinggal pencet angkanya. Nah disini kamu bisa baca ya. BPK Daniel. Pastikan kamu kirim namanya kamu ya men. Jangan sampai salah kirim. Kalau misalnya salah kirim, bisa fatal banget. Bisa repot banget urusannya nanti. Kamu disini tinggal masukin 10 juta. Oh iya, disini kamu gak harus ikutin ya men. Disini kan aku hanya disuruhnya 9,7. Mungkin supaya lebih mudah, aku masukinnya 10 juta aja ya. Biar gak ribet ya men. Yaudah, kita tinggal pencet selesai disini. Berikutnya kita tinggal pencet selanjutnya. Disini kamu bisa lihat ya. Biaya transfernya 0 atau gratis. Tinggal pencet konfirmasi disini. Berikutnya masukkan PIN seperti biasa. Nah, pembayaran diterima. Kita tinggal pencet OK. Kemudian kita ke aplikasi PIN-nya. Disini kita tinggal pencet mulai investasi. Nah kalau misalnya kita ke bagian home. Disini kamu bisa lihat ya. Saat ini networkku udah 10 juta rupiah. Kenapa udah bertambah? Karena tadi kita udah melakukan pengiriman. Dan disini aku udah punya PIN-nya goal yaitu menikah di 17 Agustus 2023 ya men. Yaudah, kita tinggal pencet di bagian ini. Kemudian disini kamu bisa baca ya. Saran investasi per bulan 9,7 sekian. Ini sesuai dengan angka yang tadi kita masukin. PIN-nya udah hitungin ya. Karena tadi goalnya pengen 120 juta dalam 1 tahun. Ternyata kita investasi 9,7 sekian. Nanti dengan ditambah bunganya. Itu angkanya bisa menjadi 120 juta setelah 12 bulan berinvestasi. Yaudah, kita tinggal pencet tambah dana disini ya men. Kemudian disini kamu tinggal masukin dananya. Karena dimintanya 9,7 juta. Ini gak harus diikutin ya men. Tapi aku bakal masukin 10 juta aja. Nah, disini bakal masuk ke Sukor Invest dari Amani Market Fund. Kemudian kita tinggal pencet ke bagian tambah dana ini ya men. Nah, disini kamu bisa baca. Karena bursa sedang libur. Maka aplikasi PIN-nya akan memproses di hari bursa berikutnya. Yaitu 18 Agustus. Karena seperti yang kita ketahui. Hari ini kita sedang merayakan keberdekaan ya men. Yaudah, kita tinggal pencet. Saya sudah mengerti disini. Nah, karena ini hari libur. Jadi mungkin bakal diprosesnya di hari berikutnya ya men. Yaudah, jadi gitu ya men. Cara untuk memanfaatkan promo yang ada di PIN-nya ini. Mungkin nanti aku bakal melakukannya secara konsisten setiap bulan. Supaya nanti di akhir periode. Aku bakal terkumpul 120 juta. Dan bakal dapet cashback sekitar 6 juta. Bagi kamu yang pengen manfaatin. Boleh juga menurut aku nih. Promonya bagus banget ya. Dimana promo ini membiasakan kita untuk yang namanya berinvestasi. Karena investasi itu bukan tentang kita sekali naruh uang. Terus langsung uangnya bertumbuh gak seperti itu ya men. Dan investasi itu adalah tentang kita menunda kesenangan. Dan kita melakukan investasi secara disiplin. Kita harus punya hubungan yang baik dengan uang. Dimana kita disiplin dalam mengalokasikan uang kita. Warren Buffett sendiri, investor tersusah dunia, pernah bilang. Kamu gak perlu lebih pinter dari yang lain. Kamu hanya perlu lebih disiplin dibandingkan yang lain. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Cara untuk berinvestasi di PIN-nya ini. Jadi mungkin di video-video berikutnya. Kita bakal update lagi. Gimana portfolio-nya. Gimana investasinya. Semoga video ini bermanfaat buat kamu semua. Bagi kamu yang baru mampir. Kamu boleh cek ke bagian playlist di channel ini. Terus kamu juga boleh cek ke bagian deskripsi. Untuk kode referral dan link menuju aplikasi PIN-nya ini. Sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata. Jangan lupa untuk selalu investasi yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.